Pemirsa akibat terperosok di perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu. Sebuah minibus di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tertabrak kereta api. Meski terserah cukup jauh, namun tak ada korban karena sopir minibus menyelamatkan diri sebelum tertabrak. Terima kasih telah menonton! Menurut warga minibus tersebut menerobos masuk ke penelintasan kereta api dan ban depan terperosok ke sisi rel. Naas saat bersamaan datang kereta api jarak jauh dari arah Jakarta, melintas sehingga tabrakan pun tidak bisa terhindarkan. Meski minibus mengalami rusak parah, namun tidak ada korban dalam kecelakaan ini karena sopir menyelamatkan diri sebelum mobilnya tertabrak kereta api. Di perlintasan kereta ini yang bersakutan simpangan dengan kendaraan yang lain. Karena mungkin jalannya sempit, kendaraan korban ini, ban sebelah kiri, dia nyangkut di perlintasan rel. Pada saat digas, tidak bisa, jalan, jelik, dia turun, kemudian tidak lama ada benda, tidak dia lari, caranya tertabrak. Saat ini kasus kecelakaan, sebuah minibus tertabrak kereta api tersebut sudah ditangani kepolisian Polsek Cikarang Timur dan Pores Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, Ainews melaporkan. Jawa Barat, Ahmad Jawa Barat, Ahmad Jawa Barat, Ahmad Jawa Barat.